Seorang remaja di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat membunuh kekasih dengan menggunakan tali. Kapol Resta Bandung, Kompos Pol, Hendra Kurniawan menjelaskan, kasus ini terkuat pada saat pihak kepolisian menerima laporan terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan ABG 17 tahun tersebut. Yang jadi korbannya anak juga. Kami tak bisa sebutkan identitasnya, ojar Hendra Kurniawan di Mapol Resta, Bandung pada Kamis 6 Agustus 2020. Hendra menuturkan pembunuhan di Picu karena adanya cinta segitiga antara pelaku dan korban. Dijelaskan pelaku dan korban, perempuan berpacaran akan tetapi korban ternyata memiliki pacar lelaki lain. Awal mula pembunuhan itu terjadi saat korban pada Rabu 5 Agustus 2020 kemarin, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, mendatangi pelaku di rumah kontrakannya di Kampung Babakan, Sukarasa, Desa Renca Ekek, Wetan, Kecamatan Renca Ekek, Kabupaten Bandung dengan menggunakan sepeda. Keduanya kemudian berbincang, pelaku kemudian menanyakan soal postingan seorang pria di media sosial, yang dijawab korban bahwa pria tersebut merupakan pacarnya. Cemburu dan kesal, pelaku kemudian mengajak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri di rumah kontrakan pelaku. Lebih lanjut, karung berisi korban itu pun diikat di atasnya dan dibiarkan tergeletak di ruang televisi sementara pelaku pergi begitu saja meninggalkan rumah. Tadi sangka, ibu kandung pelaku menemukan karung tersebut di rumahnya dan menanyakan kepada pelaku. Ibu pelaku lantas syok dan langsung mengajak anaknya tersebut untuk menyerahkan diri ke Mapolsek Ranca Ekek. Atas perbuatannya tersebut, ABG 17 tahun itu dijerat dengan pasal 338 KUHP pidana jumto pasal 80, 81, 82, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mengingat pelaku merupakan anak di bawah umur, maka proses penanganannya bekerja sama dengan batera sehingga penahanan tak dilakukan di Polresta Bandung, melainkan ditahan di bawah binaan dinasosial Provinsi Jabar. Terima kasih telah menonton!